Pagama Migran mengerupakan pihak Anu Nyumbang Devisa Negara tepiknya 158,6 triliun sabantahuna tina dana remitansi. Kukituna pagama migran kacida butuhna karena Pangladen keringirim dana remitansi anu aman tepiknya ketampak kakulawargana di lemah cahit. Kukituna pagama migran butuh Pangladen jasa kirim anu aman sangkan waragat atau barang anu dikirim. Kukituna pagama migran kakulawargana di lemah cahit. Tentunya kalau PMI artinya mereka itu kalau sudah di luar negeri itu itu yang namanya pengiriman barang. Jadi PMI bekerja di luar negeri pasti setiap hari bertambah barangnya. Entah itu beli teh, entah itu beli apalah gitu alat-alat kebutuhannya. Dan pada saat itu titik tertentu, di waktu tertentu barang-barang mereka itu penuh. Dan gak mungkin mereka itu simpan terus di tempat kontrakannya. Inilah yang membuka peluang mereka itu bisa bekerja sama untuk mengirimkan barang-barangnya itu ke dalam negeri. Nah apalagi Presiden sudah memberikan tujuan. Dan ini kita sedang menunggu aksinya dari Kementerian Keuangan, Bia Cukai, dan Kementerian Perdagangan yang membebaskan pekerjaan migran Indonesia untuk biar masuk sebesar 1.500 dolar. Sejeruning itu Direktur Utama POS Indonesia Faizal R. Jumadi ngebrehkin, pihak narukun gawe jeng BP2MI, ngokolakin potensi penghasilan tina bisnis kiriman pegawai migran. Liantik itu transaksi remitansi pegawai migran ngahontal 128 triliun. Sokomo ayena POS Pegas bisa dipakai di sebebaran negara tempat pegawai migran Nyiar Kipayah, Kawas Hongkong, Malaysia, Taiwan, Makau, Jepang, Turkorea. Ini memang tadi, berbagai instansi merita begitu tahu sebenarnya POS Indonesia itu tidak hanya melayani pengiriman dokumen, mereka juga surprise dan akhirnya, oh ya kalau gitu saya bisa dong kerjasama dengan POS Indonesia untuk remitansi, untuk seperti ya BP2MI tadi, pengiriman untuk keperluan PMI karena mereka kan punya, kalau berangkat tuh buarannya banyak sekali gitu itu harus ditangani khusus, tidak bisa dengan apa sekaligus orangnya berangkat mereka khusus atau mereka remitansi pada keluarganya sehingga tahu persis menggunakan dan sekarang mereka bisa menggunakan POS PE di negara tujuan mereka. Liantik itu bisa OGE kerengar ojong pegawai migran lemah ngirim barang ke lemah cahai. Tempika Kiwari, Eta Rarancangteh masih ngadago proses di Beacukei sarta Kementerian Perdagangan. Pangnak itu, Eta ketakteh diirong boga potensi thrifting upama anu dikirimna mangrupa barang urut.